Terima kasih Anda masih bersama debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024. Dan kini saatnya kami undang kembali ketiga calon wakil presiden kita untuk kembali menuju ke podium. Silahkan Bapak-Bapak. Di segmen kelima ini kita akan melanjutkan tanya jawab antara calon wakil presiden dan di segmen ini calon wakil presiden nomor urut 2 akan bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 1. Kembali kami ingatkan pula untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema debat kita pada malam hari ini yakni pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, dan masyarakat adat dan desa. Bapak-Bapak jika akan menggunakan singkatan atau terminologi mohon disertai dengan penjelasan agar pertanyaannya menjadi jelas dan dimengerti oleh calon wakil presiden lainnya. Dan kami mohon selama penyampaian tetap berada di podium masing-masing. Baik kami persilahkan sekarang calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Bumi Raka untuk bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Mohamim Iskandar. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Baik terima kasih Gus Mohamim. Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, LFP, lithium ferrofosfat. Saya enggak tahu ini pasakan nomor 1 ini anti-nikel atau gimana? Mohon dijelaskan. Masih ada waktu, Pak Gibran apakah akan digunakan? Akan saya gunakan apabila pertanyaannya belum jelas. Bagaimana Gus? Cukup. Saya jelaskan juga enggak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan. LFP, lithium ferrofosfat. Tadi sudah saya bilang kan. Lithium ferrofosfat. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium. Lithium ferrofosfat. Baik. Masih ada waktu untuk menjelaskan atau cukup? Cukup. Baik. Sekarang kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Mohamim Iskandar untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih. Tenang Mbak Gibran. Semua hada etikanya. Termasuk. Termasuk. Kita diskusi di sini bukan tebak-tebaan definisi. Tebak-tebaan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika. Sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Apapun yang menjadi kebijakan kita. Menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam. Juga apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ini. Perujukannya adalah etika lingkungan. Komitmen kita. Intinya adalah keseimbangan. Antara meletakkan manusia dan alam. Keseimbangan ini tidak bisa ditawar-tawar. Agar pembangunan kita berkelanjutan. Agar melibatkan semua pihak yang ada. Tidak ada satupun yang tertinggal. Sehingga produksi yang kita munculkan pun. Dari tambang, dari litium, dari apapun. Itu tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Bahkan yang lebih parah lagi. Tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Sekali lagi. Intinya bukan hanya etika lingkungan. Tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini. Saya ragu. Kita ini levelnya SD, SMP. Atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini yang mengagetkan. Jadi kalau tebak-tebakan. Ya, bukan di sini levelnya. Di sini adalah kebijakan kita untuk memimpin negara. Bapak Mohamin, waktu ada habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon wakil presiden nomor urutua. Bapak Gibran Raka Bumi Raka untuk menanggapi. Waktunya satu menit. Dimulai saat Bapak berbicara. Silahkan. Ini agak aneh ya. Yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya. Tapi cawabresnya enggak paham LFP itu apa. Kan aneh. Sering bicara LFP, LFP, litium ferrofosfat. Tesla enggak pakai nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pakai nikel, Pak. Dan kita sekarang. Kita itu, Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar. Sedunia. Ini kekuatan kita. Ini bargaining kita. Jangan malah membahas LFP. Itu sama saja mempromosikan produknya China, Pak. Saya enggak tahu ya Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering enggak diskusi dengan cawabresnya. Masa cawabresnya enggak paham? Aneh loh. Saya jelaskan sekali lagi. Litium ferrofosfat. Itu adalah alternatif dari nikel. Intinya ada negara yang enggak mau pakai nikel. Nah itu loh Gus yang saya maksud. Apakah Gus Muhammad juga anti nikel? Baik. Waktunya habis. Terima kasih Pak Gibran. Baik. Kami lanjutkan. Mohon tenang dulu Bapak. Ibu. Cukup Bapak-Bapak. Bisa kita lanjutkan ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kami persilahkan kepada calon wakil presiden nomor urut satu Bapak Muhammad Iskandar untuk merespon tanggapan dari Bapak Gibran Raka Bumi Raka. Waktu Anda satu menit Bapak. Silahkan. Saya setuju bahwa potensi sumber daya alam kita harus terus kita promosikan. Tetapi harap dicatat. Gara-gara kita mengeksplorasi nikel ugal-ugalan. Lalu hilirisasi tanpa mempertimbangkan ekologi. Mempertimbangkan sosialnya. Buruh kita diabeikan. Malah banyak tenaga kerja asing. Dan juga yang terjadi korban kecelakaan. Di sisi yang lain. Pemasukan dari nikel kita juga sangat kecil. Ini menjadi pertimbangan. Dan yang paling parah. Nikel kita berlebih produknya. Sehingga bukan harga tawar kita menaik. Malah kemudian kita menjadi korban dari polisi kita sendiri. Sementara kita masa depannya menjadi tidak jelas. Di sisi yang lain kita mengorbankan lingkungan dan sosial kita. Sekaligus keuntungan yang sangat terbatas bagi negara. Oleh karena itu bukan soal gegabah. Ini soal keberanian dan kepertihan.